Dari hasil perhitungan cepat berbagai lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto Gibran Harakabomi Raka unggul dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 dengan meraih suara di atas 50%. Hal ini juga menandakan perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden dipastikan hanya akan berlangsung satu putaran. Hasil quick count dari berbagai lembaga survei termasuk LSI, Fall Tracking, Indikator Politik Indonesia, Cyrus Network, dan Fox Wall Center Research and Consulting menunjukkan Prabowo Gibran unggul dengan persentase antara 57,97% hingga 59,53%. Di Sulawesi Selatan, Prabowo Gibran juga unggul jauh atas dua pasangan calon lainnya. Dari pantauan hasil pemilih di aplikasi online pada pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah 14 Februari juga berdasarkan pemantauan langsung harian rakyat solusel di sejumlah TPS di kota Makassar. Pasangan Prabowo Gibran unggul dan menantelak atas dua pasangan lainnya, termasuk di TPS dekat rumah mantan wakil presiden Yusuf Karla. Sementara itu, tim pemenangan di Sulawesi Selatan menanggapi hasil quick count sementara pemilihan presiden 2024. Ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud Sulsel, Udin Saputrah Malik, tetap optimis dan menaruh harapan pada hasil real count. Menurutnya bagi tim dan relawan, menitipkan besar harapan agar Ganjar Mahfud bisa diamanahkan memimpin bangsa Indonesia. Ada pun sekretaris tim Prabowo Gibran Sulsel, Dharmawang Syahmu'in, mengatakan bersyukur karena target satu putaran bisa tercapai berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei. Menurut dia, hitung cepat tersebut tidak akan jauh pada perhitungan secara nasional. Sementara itu, jurubicara tim Amin di Sulawesi Selatan, Asri Tadda, berharap pil pres berlangsung dua putaran dan menyampaikan hasil quick count sulit diterima oleh timnya. Bahkan hingga saat ini, terus mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu. Pirdaus Muhammad, pengamat komunikasi politik, menyeroti pengaruh pemerintah termasuk dukungan terang-terangan dari Presiden Jokowi dan sejumlah menteri sebagai faktor keberhasilan pasangan ini dalam quick count. Pirdaus Muhammad juga melihat kemungkinan pemilihan Presiden 2024 akan berlangsung satu putaran berdasarkan hasil quick count yang melebihi persentase di atas 50 persen.